Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mengoperasikan atau mengontrol HP yang layar sentuhnya tidak berfungsi. Contoh untuk HP saya ini layarnya pecah ya, bisa kalian lihat. Dan ketika kita gunakan atau kita kenalikan di sini, nggak bisa ya. Dan cara yang saya gunakan di sini adalah mengontrol dengan menggunakan MOS. Tentunya dengan perantara OTG. Nah, di sini kita bisa membeli untuk adapter OTG-nya ya. Ada yang tipe Type-C dan ada juga yang micro USB. Nah, yang saya ini micro USB ya. Langsung saja pertama kita hubungkan untuk HP-nya. Oke, sudah terhubung. Kita lihat untuk MOS-nya, nyala. Tandanya ini sudah terhubung dengan baik ya. Kemudian sekarang di sini kita bisa mengontrol HP menggunakan MOS. Nah, bisa kita lihat di sini. Tetapi untuk cara ini tidak bisa di semua HP ya. Ada beberapa HP yang memerlukan perizinan ketika akan menggunakan MOS seperti ini. Baik teman-teman, mungkin selesai saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.